Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di ramahan channel jadi teman-teman di video kali ini ya meskipun rumah gua lagi kebanjiran tapi tidak mematahkan semangat gua untuk bikin konten ya kan jadi di video kali ini gua bakal ngasih settingan terbaik menurut gua dimana kali ini gua mengganti kernel yang gua biasa pakai yaitu strik x itu menjadi project infinity HMP kev yang OC ya atau overclock di angka 2,45 GHz ya dan juga GPU di 700 MHz Sekarang kita coba di cipet rotinya kita berhentikan ya stop dan bisa kalian lihat di situ skor gipsnya di 149 eh fernya di 126 minimalnya di 118 ya dan si bertanggungnya berada di 82% itu sih ukuran di CPU trottingnya tetap saja ini tidak bisa menjadi sebuah patokan pasti ya kan jadi kita lihat saja disini untuk masalah CPU jetnya biar kalian tahu karena yang saya gunakan di sini seperti yang kalian lihat ya kan 2,46 GHz untuk masalah CPU nya dan untuk masalah GPU nya di 700 MHz dan ini HMP teman-teman terus kita lihat di sistemnya saya masih menggunakan lain SOS 17.1 dan juga Project Infinity kev OC plus dan Open GLS nya saya edit manual di angka 3.0 untuk modul Hai sebentar untuk modul saya masih menggunakan modul yang kemarin nih teman-teman ya sorry ya busi works for Android NDK VK Adreno 650 gaming Browse V2.0 dan gaming Browse add-on V1.0 gaming Browse add-on ini adalah sebuah thermal teman-teman ya dan khususnya juga ini disabel thermal dimana limited battery nya di angka 42 derajat celcius jadi meskipun ini disabel thermal tapi tidak terlalu panas ya dan itu mengapa saya memberanikan diri untuk menggunakan gaming Browse add-on karena ya seperti yang kita ketahui disabel thermal itu kan kalau dia kita tidak mengetahui apa isi dari disabel thermal nya itu bahaya banget tapi karena disini kita sudah tahu bahwa limited battery nya ada di angka 42 derajat celcius itu menurut saya masih aman ya terus untuk masalah VK Adreno 650 ini bisa membuka FPS di dalam game PUBG Mobile kita teman-teman ya jadi seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya kita cukup membutuhkan konflik disini ya untuk masalah konflik nanti saya akan tunjukkan ke kalian konflik yang saya gunakan ya jadi konflik yang saya gunakan itu adalah konflik dari channel awan trik teman-temannya nanti linknya aku taruh di deskripsi atau kalian bisa lihat di pocok kiri atas kalian bisa langsung ikuti tutorialnya disana dan untuk hasil dari settingan nya bisa kalian tonton di gameplaynya teman-temannya dan disitu juga bakal gua kasih konflik yang akan gua gunakan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton